Ketika bertemu dengan soal seperti ini, kita diberikan sebuah balok dan diberikan perbandingan panjang, lebar, tinggi yaitu 4 banding 3 banding 2. Kita diberitahu volume dari balok itu adalah 192 cm3 dan luas permukaannya adalah 208 cm2. Maka kita diminta untuk menentukan P, L, dan T. Pertama, misalkan ini adalah sebuah balok A, B, C, D, E, F, G, H. Kita beri label A, B sebagai panjang, B, C sebagai lebar, dan C, G sebagai tinggi. Dari perbandingan P banding L banding T sama dengan 4 banding 3 banding 2, kita dapat membuat substitusi, yaitu Kalau kalian perhatikan, substitusi ini sesuai dengan perbandingan yang diberikan oleh soal. Kemudian langsung saja, untuk menghitung volume balok, kita gunakan rumus volume sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Langsung saja kita masukkan angkanya 192 sama dengan P di sini kita ganti dengan 4X, L di sini sebagai 3X, T di sini dengan 2X. Kita akan mencari nilai X dari persamaan ini. 192 sama dengan 24X pangkat 3. Kita bagi 24 pada ruas kiri dan ruas kanan. Lalu kita tukar ruas kiri dengan ruas kanan. Menjadi X pangkat 3 sama dengan 192 dibagi dengan 24. Hasilnya adalah 8. Kita akar pangkat 3 menjadi X sama dengan 2. Ketika kita sudah mendapatkan nilai X, kita bisa mendapatkan nilai P, L, dan T. Langsung saja. P sama dengan 4X, yaitu 4 dikali 2. Kita tahu P adalah 8 cm. Kemudian L sama dengan 3 dikali X, yaitu 2. 3 dikali 2, 6 cm. T sama dengan 2X, yaitu 2 dikali 2. Sama dengan 4 cm. Nilai P adalah 8 cm. Nilai L adalah 6 cm. Nilai T adalah 4 cm. Ini adalah jawabannya. Sampai berjumpa di soal berikutnya.